Sampai jumpa lagi di channel Walk From Home Oke, kemarin kita sudah bahas alat ini Cara penggunaannya Jadi, untuk di part 2 ini Kita coba akan Bahas bagaimana cara membuatnya Oke, bisa dilihat disini Kita butuh bahan-bahannya Sebagai berikut Kita butuh 2 OLED Untuk yang disini Dan disini Butuh buzzer Kita juga butuh 3 switch Atau push button 3 biji Kemudian kita butuh 2 Wimos Ini bisa Pro Bisa juga Wimos yang biasa Wimos D1 Mini Ada 1, ada 2 Kita juga butuh relay Relay disini Nah, kemudian Butuh saklar untuk on-off nya Dan 2 PCB kecil ini Ukuran 5x7 cm Oke, untuk rangkaian ini Bisa dilihat disini Lumayan ribet ya Tapi nanti Gue akan provide Di Channel ini Jadi, bagaimana cara buatnya File-file apa yang dibutuhkan Dan bagaimana cara nge-flash nya Jadi, let's check it out Rangkaiannya Sebentar lagi Oke guys Ini rangkaiannya Kita bisa lihat Ini kita bisa lihat Kalau disini Kita punya 2 device Ya, disini ada Wimos D1 Mini Pro Ada 2 Yang 1 berfungsi Sebagai Evil Twin dan D-outher Dan device 2 Sebagai D-outher Ini dari space-hunt Jadi, nanti kita akan pakai file ini Namanya ISP8266 D-outher 2.6.1 D-state Nah, kalau untuk ini File-nya kita akan pakai File-inno Dan nanti juga akan Gue provide File-bin nya D-8096 RACC Buzzer Relay Light 2 Nah, ini bisa dipakai Wimos yang biasa Jadi, nggak perlu yang pro Yang harganya lebih murah Kalau yang pakai antena ini Otomatis akan lebih mahal Kemudian kita juga perlu 2 OLED Nah, ini OLED untuk Device 1 Dan juga OLED untuk Device 2 Selain OLED Kita juga perlu Buzzer Nah, buzzer ini Sebagai tanda Kalau si target Sudah masuk dalam perangkat Atau Saat Target sudah Memasukkan Password dengan benar Jadi, kita bisa lihat Di sini Sambungannya Untuk ke Wimos Itu ke D8 Yang positif Ground ke Negatif Jadi, ini adalah Sambungan Buzzer ini Ke Wimos yang di sini Kemudian untuk OLED-nya Juga kita bisa lihat PCC ini Kita sambungkan Ke 5V Di sini Ground ke Ground SCL SCL kita sambungkan Ke D2 SDH Kita sambungkan Ke D1 Nah, yang ini Jadi, tidak boleh Bersentuhan Ada tanda Tidak Jangan bersentuhan Kemudian Kita beralih Ke Relay Relay ini Gunanya untuk Mengontrol Device 2 ini Jadi, saat Password yang dimasukkan Si target sudah benar Maka relay ini Akan meribut Di author yang ada Di sini Nah, ini sambungan relay-nya VCC kita masukkan Ke 5V Ground ke Ground Ini Ground Kemudian Untuk In satunya Kita masukkan Ke D0 D0 Nah, kemudian Untuk Sambungan Wimos Versus relay Ini dia Lebih lengkapnya Oke Kemudian Kita guna Switch Untuk memutuskan Dari baterainya Saya pakai Baterai 2x 650 Maha Ini kita Kita bikin Serial Yang bukan Sorry Kita bikin Paralel Jadi Dia apa namanya Kita Plus Bergabung dengan Plus Min dengan Min Nah, ini Plusnya Lari ke Switch Gunanya Untuk memutuskan Apa namanya Tegangan Ke 5V Di sini Kemudian Untuk Di author Kita juga Pakai Yang sama Kita sambungkan Sama Dengan Yang ada Di Device 1 Vcc Ke 5V Ground Ke ground Sdl Ke D2 Sdl Ke D1 Tapi Kita ada Tambahin Sini Namanya Push button Kita punya Tiga Nah, tiga ini Sambungannya Untuk Up Yang untuk Atas Ground Dan D6 Terus Kemudian Untuk Tombol Ok Ground Ke D5 Dan Untuk Turun Down Ground Ke D7 Nah, ini Disambungkan Ke Device 2 Nah, kemudian Ini untuk Sama lah Ini untuk Wemos Ke Oled 096 Ini Sambungannya Kemudian Untuk Saat kita Update Kita harus Pakai Kalau kita Pakai File Inno Kita Pilih Boardnya Harus Node MCU Jangan Pakai Yang Mimos Dewan Karena Nanti Kalau kita Pakai Itu Fungsi Buzzer Dan Fungsi Relay Ini Tidak Bisa Jalan Jadi Kita Pilih Yang Node MCU Nah, kemudian Ini untuk Eksimasi Pembuatan Itu Sekitar 323.000 Atau 197.000 Jadi Kita Disini Bisa Pakai Mimos D1 Pro Ini Harganya Cukup Pahal Sekitar 96.000 Per Buah Jadi Kalau Dua Kita Butuh 190.000 Tapi Untuk Yang Biasa Hanya 32.000 Atau Sekitar 64.000 Kalau Dua Buah Oled Sekitar 38.000 Dua Buah Jadi 76.000 Relay Yang Baterai Yang 650 mAh 13.000 Kita Kali Dua Berarti 26.000 Switch 5.000 PCB 7.000 Per piece Atau Kali Dua Berarti 14.000 Nah Ini Nanti Rangkaian Ini Juga Gue Akan Masukkan Kedalam Deskripsi Jadi Teman Teman Bisa Buat Nah Kemudian Yang Perhatikan Lagi Adalah Ini Filenya Nanti File Dalam Ini Akan Gue Kirim File Untuk Semuanya Jadi Nanti Yang Gue Masukin Adalah Untuk Et Yang 0 96 Ino Nya Kemudian Bin Filenya Kemudian Diagram Nya IS 8266 Flasher Dan Untuk Di Autor Nya Jadi Kalau Kita Kembali Kesini Nah Ini Yang Bisa Kita Rangkai Jadi Untuk Proses Flash Atau Upload Mungkin Gue Nggak Lakukan Karena Mungkin Teman Teman Sebelah Tahu Tapi Intinya Disini Bisa Dilihat Bisa Disimak Jadi Kalau Teman Teman Yang Buat Silahkan Download Filenya Secara Gratis Dan Mudah Mudah Dari File Tersebut Bisa Dikembangkan Oleh Teman Teman Menjadi Lebih Baik Lagi Oke Terima Kasih Selamat Malam Sampai Jumpa Lagi Di Channel Work From Home Lagi